Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sehingga kita sampai saat ini masih dengan keadaan di Madri Usra, di Sikomah Malam Kabupaten Al-Hawad Uswari. Kita masih dengan produksi Sikomah Malam Kabupaten Al-Sikomah Sikomahani. Semoga kita berharga semua di Bapak-Ibu dan 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 Bapak-Ibu. Para cepat-cepatnya kita masuk ke persian di Surat Al-Mahidah, sementara masuk yang ke-24. Semoga kita berharga semua di Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu. Semoga kita berharga semua di Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu. Semoga kita berharga semua di Bapak-Ibu. Semoga kita berharga semua di Bapak-Ibu. Semoga kita berharga semua di Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu. Kita berharga semua di Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu. Bapak-Ibu dan 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 Bapak- mereka berkata kami tidak akan memasukinya negeri palestin itu abad dan selamanya selama mereka mereka kaum jabarin dari keturunan kanan yang menduduki negeri palestin selama mereka masih ada di dalamnya oleh karena itu pergilah kamu musa antaya kamu warobuka dan tuhanmu bakotilah lalu perangilah berperangilah peranglah kamu berdua inna sesungguhnya kami disini koiduna orang-orang yang menunggu sambil duduk-duduk dikongkong masuk ke negeri palestin berjuang untuk mengusir kaum kafir yang ada di negeri palestin kaum jabarin dari keturunan kanan tapi orang bani israel ini dasar mental-mental buddha kok buddha iya bani israel selama di negara mesir itu ditindas oleh viraun dijadikan buddha dijadikan buruh sehingga mentalnya wis hancur jatuh mentalnya wis di dalam sejarah itu selama 400 tahun mereka ditindas oleh viraun yang dolem dijadikan buddha jadikan buruh dikongon kerja jadi mentalnya sudah rusak tapi setelah itu nabi musa dapat perintah dari Allah untuk menyelamatkan bani israel dan merangi viraun setelah diselamatkan dari kejaran viraun dari seberangan laut itu kemudian nabi musa mendapat perintah dari Allah untuk mengajak kaum bani israel yang berhasil diajak oleh nabi musa keluar dari negeri mesir keluar dari penindasan viraun itu disuruh masuk negeri palestin negeri itulah yang diwariskan dari nenek moyangnya dulu untuk kaum bani israel lalu dalam perjalanan yang panjang mereka diajak diajak berjuang untuk mengusir orang-orang jabarin yang ada di dari situ bani israel enggan inginnya itu dia ingin menjadi orang yang mulia tanpa harus berjuang tapi yuk ayat-ayat yang kemarin itu terus nabi musa mulai dari memilih 12 orang dari wakil kubilah mereka untuk masuk terlebih dahulu untuk menyelidiki kekuatan mereka kaum jabarin dan mencari titik-titik kelemahan kaum jabarin dimana sehingga nanti kalau sudah dipelajari gampang kita akan ngatur strategi kan begitu kan ya 12 orang itu sudah dipesan jangan sampai kamu bilang kepada kubilah kamu apa yang kamu temui disitu ya ternyata mereka itu bilang malah koncone itu di kendon-kendoni gak usah kita perang ini pasti kalah mereka besar-besar beringas kasar awak diri mesti kalah padahal Allah sudah menjamin disini Allah fa'idada khultumuhu apabila kalian memasukinya fa'innakum maka semuanya kalian walibun kalian akan menjadi orang-orang yang menang wis dijamin karo Allah konek pancene gelem berjuang temen mau masuk negeri itu dengan berperang pasti kamu akan menang wa'allohi fatawakalu ingbuntumuminin maka bertawakallah kalian kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman tapi dasar Bani Israel yang mentalnya sudah rusak tadi mereka tidak mau mengatakan begini weh Musa kami-kami tidak akan mau masuk negeri itu selamanya selama kaum itu masih ada disitu terus karo muyo opo sampean ee Musa berangkato karo pengheran sampean perangono wong loro ngkuna ees kaum ikumetu kami baru masuk inna haguna ko idun kami-kami menunggu disini sambil duduk-duduk lah kurang ngacar lagi gitu kurang ngacar Bani Israel oh diajak perang itu Nabi Musa malah dikongkon perang di ini karo pengheran ini ya makanya kan gini disini berangkatlah kamu Musa antaya kamu warobuka dan Tuhanmu pakotilah maka perangilah apa berperanglah kamu berdua memerangi kaum jabarin itu inna haguna ko idun awak dewin dok kene tante ini karo longgo-longgo masya Allah kurang ngacar Bani Israel pak jadi gasa ikit dok Bani Israel kurang ngacar disik sekalipun ikum diajak perang Nabi ini nabi ini diperintah ya sampai Nabi Musa berangkat karo pengheran tante ini dok kene karo longgo-longgo ya Allah ngkona es kaum jabarin metu teka negeriku kami baru-baru mau masuk ya Allah lagi kemokongan Bani Israel ini sampai seperti ini ya Allah jadi aduh kalau dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad jauh umatnya Nabi Muhammad itu mendapat kemenangan itu lewat perjuangan yang dikawal oleh Nabi Muhammad dan para sahabat siap untuk mendampingi Nabi Muhammad kan begitu kan beda jauh pak ya terus kolah ini 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 puncak kejengkelan Nabi Musa itu disini pak kolah Musa berkata Robi ya Tuhanku ini sesungguhnya aku la amliku aku tidak bisa menguasai illa nafsi kecuali diriku sendiri wa'ahi dan saudaraku Nabi Harun oleh karena itu Fafruq pisahkan saja ya Allah bainana diantara kami wa bainal kaumil fasikin dan diantara kaum yang fasik ini ini puncak kejengkelan Nabi Musa ya Allah terus terang kami sudah tidak sanggup terus bahasanya begitulah bahasa Al-Quran itu kan halus pak kami 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 tidak mampu menguasai kecuali menguasai diriku sendiri dan menguasai saudaraku Fafruq bainana pisahkan saja ya Allah kami wa bainal kaumil fasikin dengan kaum yang fasik ini itu kalau kita bahasakan pun Gusti kulomboten tanggung pun boten kuat mimpin kaum itu bahasa kita itu begitu nah inilah bedanya satu bedanya kaum Bani Israel dengan sahabat Nabi Muhammad bedanya nabinya Bani Israel yaitu Nabi Musa dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya kalau Nabi kita Pak tidak pernah memohon kepada Allah untuk dipisahkan kepada umatnya untuk sahabatnya tidak pernah ya ya justru makanya Nabi Muhammad itu disebut Sayyidul Ambiya wal Mursalin pemimpin para Nabi dan Rasul Khotamul Ambiya wal Mursalin penutup para Nabi dan Rasul karena apa terkenal terkenal kesabarannya walaupun didustahkan oleh kaumnya dibelogado diintimidasi disakiti berupa apapun Nabi Muhammad itu tetap memaafkan kita tentu masih ingat sejarah Nabi Muhammad sebelum peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah Nabi Muhammad kan hijrah ke negara To'if dulu karena di To'if itu sudah banyak pembesar-pembesar agama disitu ya yang diharapkan Nabi Muhammad barangkali di negara To'if itu ada yang simpatik menerima agamanya dan mau menolongnya untuk melawan keganasan kaum Kures Mekah ternyata ketika Nabi Muhammad masuk ke negeri To'if baru masuk negeri belum sampai mengutarakan maksudnya sudah dilempari batu ya bahkan Nabi Muhammad dibilang gila dan lain sebagainya sampai Nabi Muhammad itu apa itu gigi depannya itu rampal gara-gara dilempari batu berlumuran darah Nabi Muhammad itu kemudian Nabi Muhammad keluar dari kampung itu mencari tempat yang agak jauh duduk disitu malaikat Jibril datang Muhammad aku datang untuk menyampaikan dari pesan Tuhan Tuhanmu apa jika kamu setuju Muhammad kata Allah jika kamu setuju ini tawaran bagaimana gunung ukut ini aku aku angkat aku jatuhkan di tengah-tengah orang To'if biar orang To'if mati semuanya seperti itu bagaimana Nabi Muhammad dengan tawaran itu dan dengan kondisi yang berlumuran darah gigi juga rampal Nabi Muhammad menjawab jangan Jibril jangan Jibril Allahumma dikawmi fa'innahum layaklamun malah ditunggu Ya Allah tunjukkanlah kaum yang seperti itu karena dia melakukan seperti itu karena dia belum tahu Ya Allah jangan Jibril gak usah gak apa-apa Jibril kalau dia tidak kena barangkali anak-anak mereka nanti salah satunya bisa menjadi pengikut agama Duh nonton ya Nabi Muhammad ya beda kan kualitasnya dengan Nabi Muhammad beda nah oleh karena itulah Nabi Muhammad itu karena tidak pernah minta doa pamungkasnya ketika di dunia doa pamungkas Nabi Muhammad diminta nanti di akhirat apa itu diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya ini makanya Nabi Muhammad gak pernah selama hidupnya minta untuk menghancurkan kaumnya gak pernah ya Nabi Nuh sudah diminta di surat yang lain itu dikatakan Ya Allah siang malam kami berdoa menyampaikan ayat-ayatmu ajakan imanku tapi ketika aku menyampaikan mereka menyumbat telinganya dengan jari-jarinya sambil lari Ya Allah terus maumu bagaimana Nuh sudah Ya Allah sikat saja kaum yang seperti ini toh nanti kalau dia punya anak juga pasti akan berbuat kabar seperti bapaknya sikat saja Ya Allah baik Nuh kalau begitu kamu buat perahu dulu Nuh buat perahu Ya Allah iya buat perahu atas bimbinganku lantas perahu dibuat dari mana Ya Allah ya dari kayu Nuh dari mana lu terus kayunya nanam dulu kamu belum nonton ya nanam kayu dulu ya tentunya hasil tanaman kayu yang mau dibakai kapal Nabi Nuh itu cepat pertumbuhannya sehingga kapal bisa dibuat sehingga datanglah banjir bandar hancurlah kaum kabir kan begitu jadi rata-rata Nabi itu sudah minta doa pamungkasnya kecuali Nabi Muhammad namah bahkan ditawari Nabi Muhammad tidak kan begitu kan itu itu nanti ini kan kurang ajar tapi Nabi Muhammad tidak berlumuran darah Masya Allah itulah Nabi Muhammad itulah Nabi Muhammad ini kan kurang ajar diajak berperang soalnya Nabi ini dikongkan ini berangkat tante ini kalau rokok kurang ajar ya makanya Nabi Nabi Musa sampai mengatakan seperti itu Ya Allah aku sudah tidak mampu untuk menguasai mereka hanya menguasai diriku dan menguasai saudaraku sendiri oleh karena itu Fafruk Wainana pisahkan saja kami dengan kaum yang fasek seperti ini Ya Allah tenang Musa Allah baik Musa kalau permintaanmu seperti itu Kholah Allah berfirman Fainnaha maka sesungguhnya negeri Palestine itu Muharramatun diharamkan alaihim atas mereka Arba'i nasanatan empat puluh tahun Ya Yati Huna mereka mundar mandir filardi di muka bumi di padang teh namanya gurun pasir teh di dalam tafsir teh disebutkan begitu bala taksa maka kamu jangan berputus asa Musa alal kaum il fasikin atas kaum yang fasek seperti itu Ya setelah Nabi Musa meminta pisahkan saja ya Allah kami dengan kaum yang fasek seperti ini maka Allah memberikan apa itu kalimat yang untuk disampaikan baik Musa kalau kamu begitu maka atas hukuman kaummu Bani Israel itu karena tidak mau kamu ajak berjuang mereka kami haramkan masuk negeri palestin selama empat puluh tahun diharamkan oleh Allah tidak boleh masuk negeri ya kemana mereka mundar mandir di padang pasir teh namanya selama empat puluh tahun Arbahina sana empat puluh tahun kenapa empat puluh tahun nah kan begitu kan empat puluh tahun ini akhirnya di dalam tafsir disebutkan Nabi Musa sendiri wafat disitu wak dalam kurun empat puluh tahun tadi itu mereka tidak kemana-mana cuma di padang pasir itu ya makan seadanya disitu Nabi Musa wafat Nabi Harun pun juga wafat maka mereka mereka yang yang mokong-mokong tadi itu mati semua disitu yang tertinggal hanya anak-anak cucu mereka empat puluh tahun kan cukup lama nah maka empat puluh tahun itu untuk menghabiskan generasi yang mentalnya rusak ini ya generasi yang mentalnya rusak yang menjadi budak Fir'aun selama di Mesir itu sudah habis lah biar anak-anaknya anak-anaknya kan tidak mengalami tertindas di Mesir tentu mentalnya lebih bagus daripada bapak-bapaknya itu itu nah kemudian setelah kurun empat puluh tahun mereka sudah pada wafat meninggal dunia termasuk Nabi Musa Nabi Harun juga meninggal dunia maka yang tertinggal adalah anak cucu mereka perjuangan Nabi Musa dilanjutkan oleh Nabi-Nabi berikutnya siapa itu Nabi Samuel Nabi Shammuun Nabi Jericis Nabi Geskil banyak Nabi-Nabi disitu ya yang tidak termasuk dua puluh lima Nabi termasuk dua orang disitu yang mau berjuang itu disebutkan disini adalah Nabi Yusak ben Nun dan Al-Kalaib ben Yafuna itu termasuk generasi penerus Nabi Musa disitu ya selama empat puluh tahun maka statement inilah saya teringat dengan statementnya Almarhum Cak Nur Khalis Majid ya dulu kan ilmuwan itu ya sendegiawan dia mengatakan untuk memperbaiki Indonesia ini butuh waktu empat puluh tahun ya untuk apa itu apa itu menghabiskan generasi sekarang ini ya masuk rezim order baru dan Indonesia ini bisa berubah itu membutuhkan waktu empat puluh tahun sama dengan untuk memperbaiki kaum Bani Israel pada zaman Nabi Musa yang mentalnya sudah rusak tadi diajak berjuang kakelem butuh waktu empat puluh tahun mereka dikarantina oleh Allah di Padang Pasir T Arba Ina Sanah empat puluh tahun maka selama empat puluh tahun itu baru muncul generasi berikutnya yang bisa diajak berjuang bahwa taksa alal komir kafirin maka kamu jangan berputus asa ya apa itu atas nasib kaum yang fasek seperti itu jadi mereka mundar mandir disitu berkeliaran tuh maka selesailah cerita Bani Israel disurat ini ada yang ditanyakan mungkin terkait ini karena setelah ini sudah temanya berbeda barangkali ada yang ditanyakan tentang Bani Israel Monggo kalau tidak mungkin noko-noko kita lanjutkan oke pak monggo pak kak 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 calur gas itu menjadi yang berbeda oke maksudnya berbeda dari dari penjagaan parah itu oke apakah ini berbeda saya ini juga dibuat saya ee itu ya makanya sekarang tidak berbeda maksudnya jalur Gaza tadi jalur Gaza oke 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 jalur Gaza itu yang dibuat rebutan sekarang itu termasuk bagian dari negeri Palestina gitu loh pak nah dulu itu ketika sudah diharamkan oleh Allah 40 tahun ada yang kembali ke Mesir ada yang ke ya sekarang ke Amerika orang Yahudi kan banyak di sana ya nah situ kan tidak mau berjuang lah selama kurun 40 tahun ini akhirnya muncul generasi baru yang mau berjuang kan gitu ya yang mau berjuang sehingga mereka dapat mengusir kaum Jabarin itu dan Palestina jatuh ke tangan orang-orang yang mau berjuang tapi ya tetap Bani Israel dia itu cuma Bani Israel yang meneruskan perjuangan Nabi Nabi Musa ada pun yang berkeliaran ada yang kembali ke Mesir ada yang ke Afrika ada yang ke Amerika ya beranak-pinak di sana maka mereka juga Yahudi beranak-pinak berketurunan di sana nah lama-kelamaan ya dia itu setelah setelah melihat Palestina itu menjadi negara yang aman makmur kan gitu Palestina itu subur seperti Indonesia seperti ini negara yang ada di sekitar Palestina itu negara Syam itu yang paling subur ada lagi di negara Sabak negara negaranya Nabi Sulaiman kampung Sabak sampai dibuat nama di Al-Quran ada surat Sabak itu bukan menceritakan kemakmuran negeri Sabak kan gitu kan nah itu kemudian mereka itu artinya apa ya artinya mereka itu terus mengingat sejarah lupa Palestina itu dulu kan juga diwariskan ke kita gitu loh maksudnya diwariskan ke kita maka kita sekarang berhak juga minta bagian negara itu nah kan gitu pelajarinnya orang Palestina lu berjuang kok nah kan gitu kan diajak berjuang kan gak gelam justru malah nyuruh Nabi Musa dikongkong berangkat karena pengiranya siapa itu mbah-mbahmu kan gitu lu saat ini minta bagian maka sama orang Palestina yang mau berjuang gak gak akan diberikan sampai titik darah penghabisan gak akan orang Palestina menyerah itu hasil perjuangan apa itu apa itu cucu-cucunya dulu kan kan begitu kan itu mbah-mbahnya dulu yang berjuang kok nah gitu akhirnya setelah mereka dikarantina selama 40 tahun berkeliaran dihukum memang makanya Nabi Musa juga membiarkan kalau balik ke Mesir kalau ke Afrika kalau ke Amerika bahan no yang masih setia dengan Nabi Musa tetap di situ terus beribadah padang pasir beribadah mohon pada Allah ya atas perbuatan teman-temannya yang kurang ajar tadi itu sehingga Allah apa itu menjatuhkan hukuman seperti ini tetap setia yang tidak setia kembali berkeliaran dengan Jarno ya terus sekarang menjadi negara yang sudah aman terus mereka mau mau minta bahagian itu kan ya disini diajak berjuang gak gelap jadi ini milih kembali penguripan ya tidak mau bertahan disitu bagian juga makanya apa itu Mas Islam yang sebelah sini miliknya orang Yahudi itu dalam rangka mencari solusi damai kan itu yang mau dijadikan yang mau direbut juga itu loh bahwa diyakini bahwa Masjidil Aksa itu bangunannya dia ya tapi ya akhirnya akhirnya itu di tembok tengah itu jadi Masjid itu diparuh ya sisi seh wawang Islam beribadah disitu yang satu miliknya orang Yahudi itu termasuk mencari jalan tengah kan begitu kan nah jalur Gaza sekarang diperebutkan itu tanahnya subur sekali gitu loh tapi orang palestinnya tidak semudah itu ya ya tapi Allah itu dengan segala kemudian zatannya walaupun sudah sekian lama orang Israel itu menggembur palestinnya ya tetep orang palestinnya ya tetep gak hancur gak habis tetep aja karena menurut orang-orang yang disana justru muncul penghafal-penghafal Al-Quran terbanyak itu dari anaknya orang-orang palestin ya karena kekuatan Quran itu sehingga sampai sekarang masih bisa bertahan kan begitu kan ya buktinya walaupun ada berita di hancurkan dan sebagainya ya tetep ada kan gitu loh orang Israel kan tetep tidak bisa menguasai negeri itu nah itu termasuk kemujizatan dari dari Allah itu sampai sekarang itu dan banyak penghafal-penghafal Al-Quran gitu lah berharinya Israel itu kan karena di bankingnya Amerika coba gak dibantu Amerika kayak Romani pengecut Pak sifatnya Pak diajak perang-merangi kaum Jabari kan begitu kan jadi aslinya Bani Israel itu licik Pak aslinya ya cuma berharinya karena Amerika ada di belakangnya sehingga mereka itu berani itu ya karena itu coba kalau pendukung gak berani nah gitu sambung Pak oke Sula rohmanirohim waqlu dan bacakanlah Muhammad alaihim atas mereka umatmu naba abnai adama cerita tentang dua anak laki-laki Nabi Adam bilhaki dengan benar il kurroba ketika keduanya kobil dan habil berkorban kurbanan dengan suatu kurban fatuku bila maka diterima min ahadihima dari salah satu keduanya yang diterima kurbannya habil adiknya walam nyuta kobel dan tidak diterima minal akhori kurban yang lain yaitu kurbannya kobil kolah jarene kobil ngomong laaktulan nak tak matenikon pasti saya bunuh kamu adik katanya dibunuh kolah jarene habil adik in nama sesungguhnya hanyalah yatakob balu luhu Allah menerima kurban minal mutakin dari orang-orang yang bertakwa ya lain basata jika kamu mengulurkan tanganmu ilaiya kepadaku yadaka tanganmu litak tulani untuk membunuhku jarene habillah ne'e awakmu mengulurkan pedang untuk membunuh aku ma'anabibasitin aku tidak akan membalas untuk membunuh kamu yatiyah ilaihkah li'ak tulang untuk membunuh kamu aku tidak akan membalas ini sesungguhnya aku aku takut Allah kepada Allah robbal alamin Tuhan semesta semesta alam ini ceritanya dua anak Nabi Adam Kobil dan dan Habil itu ini kisahnya begitu bang biar tidak terpotong kisahnya bisa saya terangkan pertemuan depan karena sudah jadi nanti malah putus kisahnya ambungnya itu mudah-mudahan apa yang kita kasih jadi tambahnya ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya kita akhiri dengan doa majlis subhanahu mawabihamdika asyadu Allah ilaha illa anta astaghfirullah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih